Mengatasi persoalan over kapasitas penjara, Kanwil Kemunkumham Aceh meningkatkan pemberian hak asimilasi rumah dan hak sejenisnya. Hak asimilasi rumah diberikan bagi napi pidana umum yang memenuhi persyaratan. Kebijakan Kemunkumham Republik Indonesia agar selama masa pandemi diharuskan memberikan hak asimilasi rumah bagi napi pidana umum yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut dikatakan Kak Kanwil Kemunkumham Aceh mengerah Budiman saat menghadiri sertija PLT Kalapas kelas 2A Abu Hanafi kepada Kalapas yang definitif Erik Taruna Jumat kemarin. Kepada tahanan juga diberikan hak PB atau pembebasan bersyarat setelah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar rutan atau lembaga permasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2 per 3 masa pidananya minimal 9 bulan. PB diperuntukkan untuk keluarga binaan dengan pidana sama atau lebih dari 1 tahun 7 bulan. Untuk cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar rutan bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 tahun 6 bulan. Sekurang-kurangnya telah menjalani 2 per 3 masa pidana. Sementara itu cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar rutan atau lembaga permasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Untuk menjaga kelebihan daya tampung penjara juga perlu melakukan distribusi para napi yang akan digeser dari penjara yang padat ke penjara yang memadai. Kita ingatkan juga Pak Kelapas Baru untuk terus meningkatkan kinerja di lapas semua ini, memberi pelayanan terbaik pada warga binaan tanpa diskriminasi, tanpa adanya pungli dengan tetap menerangkan protokol kesehatan dalam setiap pelayanan. Memang selama pandemi kami menekankan semua lapas rutan, semua warga binaan sudah dilakukan. Melakukan vaksin tidak sama dengan pihak dina kesehatan atau dokes kepolisian. Merah juga meminta kepada Kelapas Definitif kelas 2A kota Loksmawe dapat melanjutkan program yang sudah berjalan, perketat pengawasan dan protokol kesehatan. Dari Loksmawe, Armia Jamil, INews melaporkan. Loksmawe, Armia Jamil, INews melaporkan.